Ya Kristus, adiklah kau di tengah-tengah kami Jika kami berkimpun mengenangkan kenderitaan dan kematian Mendebus kami dari penjara mahluk dan dosa Tataplah kami Bersabtalah kau ke dalam hati kami yang paling dalam Ijinkanlah kami mendapat bagian dalam penderitaan Supaya kami juga mendapat bagian dalam kemenangan, dalam kebangkitan Tuhan Persatukan kami di jalan saling Supaya kami bersatu dengan engkau dalam kebangkitan dan kemuliaan Kami sejahtera Allah yang melampaui segala apa Kira-kira itulah yang memelihara hati dan kira saudara-saudara Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Semang Tuhan Korba Untuk kita semua Pada malam pasion yang kedua ini Kami pilih dari 1 Petrus 4 Ayat 13 Sampai 16 1 Petrus pasal yang keempat Ayat ke 13 sampai 16 Demikianlah bunyi yang kami bacakan di tengah-tengah kita Bersuka citalah Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita Pada waktu ia menyatakan kemuliaannya Berbahagialah kamu jika kamu dimista karena nama Kristus Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh Atau penjuri atau penjahat atau penacau Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen Maka janganlah ia mani Melainkan hendaklah ia menguliakan Allah Dalam nama Kristus itu Sampai demikian Pembacaan kita Cuma Tuhan Pasion Berasal dari bahasa Yunani Yang artinya Sengsara Atau penderita Kerija mematih istilah pasion itu Untuk menuju Kepada sengsara Kepada penderitaan Tuhan Sesudahnya masuk ke Jerusalem Kepada hari-hari Sebelum penyelitannya Karena itu dalam tradisi kerija yang disebut Minggu Pasion Mulai dari Minggu Pahumarun kemarin Sampai hari Sabtu Sampai hari Sabtu Dan istilah pasion ini mungkin kita semua sangat kenal Dipakai untuk sebuah Dipakai untuk sebuah Juno Melo Mel Gibson Passion of Christ Menunjukkan kepada 12 jam terakhir dalam Hindu Yesus Yang digambarkan dengan sangat keras Dan mungkin juga banyak diantara kita Termasuk saya yang tidak kuat melihatnya Tapi artinya adalah Gerija Selama mengenangkan penderitaan Tuhan itu Sudara-sudara mungkin Kalau ditanya kepada kita Secara jujur dalam tenang Mungkin kita semua memang tidak suka Pada dasarnya penderitaan itu Semua kita pada dasarnya Menolak keselesaian Sejarah umat manusia Adalah secara Menolakkan penderitaan Umat manusia berusaha Dengan sebuah tenaganya Namun belum kesampaian Sampai sekarang Untuk menghilangkan penderitaan itu Dari kehidupan Mari kita lihat Begitu banyaknya contoh Bagaimana umat manusia berusaha Agar hidupnya tidak susah Tidak sakit Tidak sensat Penemuan Obat penghilang Perasa diri Atau biasa disebut analogasi Adalah salah satu upaya manusia Untuk menghilangkan Minimal dalam perasaannya Sementara kesakitan Dan penderitaan itu Sudara bayangkan Seakhirnya tidak ada Sampai sekarang Obat sakit kepala Tapi yang terjadi Tidak ada Obat sakit kepala Lebih jauh dari itu Manusia berusaha Supaya pasien yang mengalami Kesakitan apakah itu karena Siap Atau karena Yang lain Dia tidak terlalu Merasakan kesakitan Tapi bukan hanya itu Manusia Juga menghilangkan Kesakitan dari penderitaan itu Dengan mencari Dengan menciptakan Hiburan Apalagi di dunia modern ini Ilmu pengetahuan Dan teknologi Tentang hiburan Juga berkembang Lelah secara fisik Lelah secara psikis Manusia lari Berusaha menghilangkan Penderitaan yang minimal Sementara Atau minimal Dalam pikirannya sendiri Ketempat-tempat Hiburan Sekarang teknologi Berkembang lagi Manusia mengembangkan Berbagai macam Yang dinamakan Permainan atau games Juga untuk sebagian Mengurangi Rasa penderitaan itu Minimal Manusia lupa Sejenak Akan kesusahannya Ketika dia asing Bermain games Dan masih banyak Media Atau cara lain Yang dipakai manusia Untuk menghilangkan Untuk menolak Minimal Untuk Tidak merasakan Merupakan Sementara Kesusahan Dan penderitaan Televisi Internet Kebetulan Dalam rangka Pasukan ini Saya sengaja Kuasa Ber-Facebook Mau mengatakan Bahwa Saya bisa bebas Minimal 40 hari Sebagai latina Dan tidak terdenggorengnya Arisan Dan pesta-pesta Ada Juga bisa dipakai Sebagai pelarian Dan kesusahan Saya kenal seorang Tidak bisa Kau Ekonominya Sangat pas-pasan Anaknya sakit Menahun Dua orang Tapi sangat rajin Ke pesta ada Dua kali seminggu Bahkan tiga kali Termasuk Saya tidak mengatakan Itu salah atau benar Tetapi Pesta Arisan Dan pertemuan-pertemuan Juga bisa Sebetulnya dipakai juga Sebagai petak pelarian Dari kesusahan Minimal Merupakan Sejenak Kesusahan Dan banyak Cara lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudara-sudara Tetapi Renungan Pasio Mengajak kita Untuk mengenalkan Penderitaan Kristus Sekaligus Menyadarkan kita Bahwa Kesengsaraan Dan penderitaan Ini adalah Bagian hakiki Kedidupan kita Seperti sebuah Koin Di satu sisi Ada suka Di baliknya Ada duka Di satu sisi Ada kesenangan Di baliknya Ada kesengsaraan Yang tidak bisa Kita ilangkan Begitu saja Sudara-sudara Tapi memang Ada kesengsaraan Dan penderitaan Yang mesti Kecauh Itu yang dikatakan Rasul Petrus tadi Janganlah kamu Menderita Sebagai penjahat Sebagai pencuri Sebagai pencuri Janganlah Menderita Sebagai orang jahat Jauh gila Kejahatan Supaya kita Tidak menderita Tetapi ada Penderitaan Yang tidak perlu Ditorang Ada penderitaan Ada kesengsaraan Yang tidak perlu Ditorang Mungkin bisa Dielakkan sedikit Banyak Tetapi Bila tidak Ketelakan Dia diterima Dengan ikhlas Dengan penuh Harapan Dengan ikhlas Apa itu Penderitaan Kesengsaraan Yang tidak perlu Ditorang Pertama Kesengsaraan Karena menyinjim Prinsip Atau kebenaran Pertama Kesengsaraan Atau penderitaan Karena menyinjim Prinsip Atau kebenaran Orang yang benar Orang yang punya Prinsip Dan memegangnya Mempertahankannya Bisa susah Atau menderita Yesus Melalui penderitaan Dan sahib Para nabi Para rasu Mau menginspirasi Dan memotivasi Kita Ketika kita sedikit Banyak Besar Atau kecil Susah Karena prinsip Yang kita anu Karena kebenaran Yang kita junji Jangan takut Jangan meneru Bergembira Sebab itu adalah Kita mendapat bagian Dalam penderitaan Kristus Tapi jangan salah Taksir Orang Kristen Tidak harus Bersikap Kaku Dalam hidupnya Orang Kristen Tetap dipanggil Untuk bersikap Dinamis Bersikap Luas Bersikap Ramah Bersikap Santu Tetapi Kita tidak pernah Diizinkan Untuk selamanya Dan terus-menerus Hanya ikut Tarus Mengibu pendapat Orang kebanyakan Atau sekedar Karena itu Sebuah Kediasaan Salim Adalah Lambang Kesetiaan Kepada Kebenaran Salim Dalam satu hal Adalah Lambang Kesetiaan Kepada Prinsip Kepada Kebenaran Sampai Kita memandang Simbol Salim Marilah Kita ingat Tuhan Menderita Para Nabi Menderita Para Rasul Menderita Salah Satu adalah Karena Dia memegang Prinsip Setia Kepada Kebenaran Terima Dan Karena cinta kasih kita Karena kita mau menegus orang-orang yang terkasih Kita bisa menderita Dan itulah yang dilakukan Yesus Dengan keselamatan kita Dia rela menderita Dan dia memampil kita Dalam skala yang lebih kecil Untuk melakukan hal yang sama Umumnya kita semua rela menderita Demi orang yang sangat kita cintai Demi anak Demi orang tua Demi istri, demi suami, demi kekasih Kita rela berkorban Demi orang yang paling kita cintai Dan kita berusaha Tidak mengelakannya Tapi menerimanya dengan ikhlas Sebagai bagian Kasih Anggung jawab Seorang ibu Rela menderita mengandung anaknya Seorang perempuan Mengalami kesakitan yang tak terberikan Untuk melahirkan anaknya Seorang tua Rela di belakangkan Rela susah Yang penting anaknya Jauh lebih maju Dari dirinya Itu adalah penderitaan Karena cinta Karena kasih Karena penegusan Itu yang dilakukan Tuhan Dan Tuhan mengajak kita melakukan hal yang sama Dalam skala yang lebih kecil Dalam bentuk yang lain Bila saudara mengalami ketegangan Dan mengalami kesulitan Demi cinta kasih Demi penembusan Kepada orang-orang yang kita cintai Dan mencintai kita Ingatlah Itulah yang dilakukan Kristus Bisa Sampai kami kita memandang salib Mari kita juga ingatkan Adalah simbol Dari Penebusan Dari penderitaan Karena cinta kasih Ada seorang Ibu Yang sehat Yang rela memberikan Satu pinjalnya Supaya anak Satu-satunya Bisa serba Karena apa? Karena cinta kasih Baru-baru ini kita Mendengarkan dan melihat Kisah Seorang anak kecil Dan perempuan Di bidang Yang berjuang untuk ayahnya Yang kesakitan Karena apa? Hanya karena cintanya Karena kasihnya Dan saudara dan saya Diajak Melakukan hal yang sama Dalam skala yang berbeda Dan itu yang dikatakan oleh Paulus Dalam satu korintus 13 Kasih itu rupanya Membuat kita bisa kuat Kasih itu Bukan hanya menyenangkan Membuat gembira Kasih itu Membuat kita kuat Menanggung beban Dan derita Dan kasihnya Yang begitu agung Dan besar itulah Yang membuat Kristus kuat Menangat Dan pengeritaannya Di atas kayu saling Karena itu Saudara-saudara Bila gereja kita Melakukan malam Pasion Tiga malam Bertutur Bukan cuma sekedar Mau memorek Rasa haru Bukan cuma Mau sekedar Memancing Rasa haru kita Tapi terutama Untuk memotivasi kita Untuk lebih Mencintai Mengasihi sesama Sehingga kita rela Lebih rela berbagi Berkurban Menebus Yang ketiga Ada penderitaan Yang juga tidak perlu Dielakan Harus diterima Dengan ikhlas Itu penderitaan Demi tujuan Yang lelukur Atau cinta-cinta Kita pernah Mengenal Dari lelukur Kitab Ameo Yang sebetulnya Sangat relevan Sampai sekarang Beratih-beratih Kali kebun Berenang-renang Ketepian Bersakit-sakit Kedudu Bersenang-senang Bersenang kemudian Kita tahu Betapa capek Dan letihnya Mengayu Perakit Kedudu Tapi itu Harus dilakukan Untuk bisa Bersenang-senang Dan banyak Contoh Yang bisa kita Ambil Bahwa sebetulnya Kita diberi Kemampuan Untuk Menderita Untuk Menangkan Sengsar Demi tujuan Demi cita-cita Yang besar Yang cukup Anak-anak Yang rela Tidak jaga Berbulan-bulan Tertanggung Yang penting Dia bisa Mengumpulkan Kuat Membeli sebeda Kesayangannya Kita disadarkan Tidak ada Hasil yang bagus Yang datang Tiba-tiba Bila saudara Perhatikan Hari yang Kompas Selalu Memuat Tokoh-tokoh Yang sangat Tekun Berusaha Dan akhirnya Berhasil Di halaman Belakangnya Selalu Kompas Memajukan Orang-orang Dari berbagai Nilai Yang tidak pernah Terkenal Sebelumnya Yang dianggapnya Sangat tekun Berjuang Berusaha Dan akhirnya Berhasil Misalnya Menggijaukan Gunung yang Tandus Memajukan Desa Atau yang lain Tapi entah Kenapa Saya sangat Jangan Memajar Di sana Seorang Yang bermarga Bapak Dan bisa Dianggap Agak Bipi Apakah Kita kehilangan Kemampuan Memikul Sengsara Demi tujuan Demi cita-cita Apakah Kita telah Kehilangan Kemampuan Untuk memikul Beban Memikul Sengsara Demi cita-cita Yang lugu Yang mulia Sudah Sudah Bertahun-tahun Kita ada Contoh yang kecil Bertahun-tahun Kita bisa Menahan Sakti Demi apa Demi terbangunnya Sebuah gereja Yang besar Yang indah Mau Menyatakan Kemampuan Memikul Sengsara Ibu Sebetulnya Ada Pada kita Tuhan Mau memberikan Yang memberikannya Demi cita-cita Dan menurut kami Ini adalah Salah satu Yang harus kita Kembali Ajarakan Kepada Anak-anak kita Supaya Mereka 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 Karena itu Saudara-saudara Kita Ketika Memandang Salih Kristus Sebetulnya Kita Juga Untuk Memandang Diri Kita Sendiri Bahwa Tuhan Juga Mau Bersama-sama Dengan Kita Membantu Kita Meminggul Penderitaan Dan Sengsara Supaya Masa Depan Kita Jauh Lebih Cementeran Lebih Baik Dan Sengsara Tapi Ada Satu Yang Terakhir Penderitaan Atau Sengsara Yang Tidak Perlu Dikindakan Bila Memang Tidak Terkelak Yaitu Penderitaan Karena Kedendal Penderitaan Yang Kita Yakin Memang Diberikan Karena Allah Mengendak Kenendak Allah Sangat Misterius Ada Banyak Kenendak Allah Dalam Kidup Kita Yang Seringkali Merupakan Misteri Besar Yang Tak Terjawab Dan Atau Kali Mungkin Kita Protes Kenapa Tuhan Memberikannya Kepada Kita Ketika Memang Dupan Atau Penderitaan Itu Memang Tidak Bisa Terkelak Dan Harus Diterima Kita Diajak Marilah Kita Menerimanya Sebagai Sebuah Kiber Sebuah Pemberian Allah Sudara-sudara Banyak Istri Dalam Hidup ini Yang Tak Terpecahkan Kadang-kadang Kita Tidak 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 Kenapa Kita Begitu Susah Tapi Hari Ini Kita Diinatkan Bahwa Ada Banyak Penderitaan Yang Memang Diterdaki Allah Tapi Percaya Ketika Kita Menerima Dengan Ikhlas Salid Yang Diberikan Allah Itu Kepada Saudara Dan Saya Percaya Saudara Dan Saya Diizinkannya Mendapat Suka Cinta Dari Rohnya Ketika Saudara Dan Saya Menerima Sebuah Kebaran Atau Penderitaan Yang Tak Terelakkan Itu Sebagai Pemberian Allah Sebagai Kekendah Allah Percaya Kita Dizinkannya Menerima Suka Cinta Rohnya Dan Di Baliknya Di Dalamnya Percaya Ada Berkat Besar Yang Melih Percaya Di Baliknya Di Dalamnya Ada Berkat Besar Yang Berlimpah Ruang Sehingga Kita Betapapun Beratnya Masalah Atau Beban Atau Sengsara Dan Berteritaan Itu Kita Dapat Kuat Dan Kita Dapat Tetap Bersuka Cinta Bersama Kristus Dan Rohnya Amin Terima Terima Terima